Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, berkomitmen mengentaskan kemiskinan dengan mewujudkan wilayah pedesaan. Sementara pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardian Syah, meminta agar perbaikan infrastruktur jalan di desa-desa semakin merata hingga berdampak pada meningkatnya perekonomian. Dan pemerintah berikut pernyataannya dalam cuplikan dialog AINYSRUM. Kita memastikan bahwa masyarakat desa akan segera bangkit dan semua sumber daya yang kami miliki di desa akan bekerja semakimal mungkin, sebaik mungkin untuk melaksanakan seluruh komitmen, tujuan, harapan, cita-cita, bahkan perintah dan arahan Bapak Presiden. Di antaranya adalah percepatan pembangunan desa dan daerah tertinggal, dan juga ada pesan yang penting yang disampaikan, jangan ada lagi korupsi di desa. Kita tidak ingin kepala desa tersangkut masalah-masalah korupsi atau masalah lainnya. Kita ingin semua berjuang, bekerja, bergerak, bersama, bersinergi positif. Itulah yang akan kita sinerjikan saya sebagai WAMENDES akan membantu Pak Yandri sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Tentu saya akan mengikuti apa yang menjadi juga arahan Bapak Presiden dan Bapak Presiden dan juga Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Untuk tantangan tersendiri. Di satu isi juga, memang infrastruktur di daerah itu masih ini sudah mengalami kemajuan banyak di bawah Pak Jokowi ini, terutama untuk jalan-jalan desa. Tetapi terperlu gedeh bahwa masih banyak, karena desa jumlah di Indonesia sangat banyak sekali ya, 75 ribu desa yang ada di Indonesia itu. Dan itu baru mencapai desa-desa yang kategori masih tak jauh dari perkotaan yang bisa dijangkau. Untuk desa-desa yang kategori di wilayah 3T, terluar, terisolasi, terdepan, itu relatif belum terjangkau. Nah ini kan menjadi tantangan tersendiri, bagaimana jalan desa itu sebagai tempat konektivitas ya, konektivitas antar desa, antar daerah, dan bagaimana kemudian sumber daya alam ataupun juga hasil-hasil perkebunan, hasil pertanian, hasil perikanan, dan sebagainya, itu bisa dibawa melalui jalan desa yang sudah tersedia dan tersambung dengan jalan kabupaten dan jalan kota, termasuk di jalan-jalan provinsi dan jalan nasional, itu yang harus dilakukan.